Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Ayub 42. Ayub 42 ayat yang ke-1 sampai 9, Ayub 42 ayat 1 sampai 9, maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku, Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, Maka firman Tuhan kepada Elifaz, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah tujuh ekor lembu jantan, dan tujuh ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, Lalu persembahkanlah semuanya itu, sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, Karena hanya permintaannya lah yang akanku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifaz, orang teman, Bildad, orang Suah, dan Zofar, orang Nama, Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Ayub 42 ayat 7 Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz, Orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Judul renungan kita hari ini adalah, Tujuan penderitaan kita, ditulis oleh, seri dan voisi. Sahabat suara kasih, Jadi maksud Anda, belum tentu saya yang bersalah. Perkataan wanita itu mengejutkan saya, Saya baru saja menjadi pembicara tamu di gerejanya, Dan kami sedang membahas materi yang saya bagikan pagi itu. Saya mengidap penyakit kronis, Kata wanita itu, Dan saya sudah berdoa, Berpuasa, Mengaku dosa, Dan melakukan semua yang disuruh, Supaya saya bisa sembuh, Tetapi saya masih saja sakit, Jadi saya pikir ini semua pasti salah saya. Saya sedih mendengar pengakuannya, Setelah diberikan rumus rohani untuk menyelesaikan masalahnya, Wanita itu menyalahkan dirinya sendiri, Ketika rumus tersebut tidak membuahkan hasil, Yang lebih parah, Cara kaku dalam menghadapi penderitaan tersebut, Sudah terbantahkan sejak zaman lampau. Sederhananya rumus kuno ini menyatakan, Bahwa jika Anda mengalami penderitaan, Itu pasti akibat dosa, Ketika Ayub secara tragis kehilangan ternak, Anak-anak dan kesehatannya, Sahabat-sahabatnya menerapkan rumus ini kepadanya. Siapa binasa dengan tidak bersalah, Kata Elifas yang mencurigai Ayub telah berdosa, Bildad bahkan mengatakan, Bahwa anak-anak Ayub mati karena mereka berbuat dosa, Tanpa mempedulikan alasan sesungguhnya, Dari malapetaka yang menimpa Ayub, Mereka menyiksa Ayub dengan melontarkan berbagai alasan sepele, Atas penderitaan yang dialaminya, Belakangan mereka semua ditegur oleh Allah. Sahabat suara kasih, Pernahkah Anda melihat rumus penderitaan sama dengan dosa, Digunakan untuk menjelaskan pergumulan seseorang, Menurut Anda, Mengapa pandangan ini masih banyak dipercaya? Marilah kita renungkan, Penderitaan merupakan bagian dari hidup, Di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, Seperti Ayub tragedi dapat terjadi, Karena alasan-alasan yang mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Akan tetapi Allah mempunyai maksud ilahi bagi Anda, Suatu maksud yang melampaui penderitaan yang sedang Anda alami, Janganlah Anda berkecil hati, Dengan mempercayai rumus-rumus yang menyepelekan masalah, Bapak, Berikanlah kepada kami kata-kata yang menyembuhkan, Bukan menyakiti orang lain, Dalam kesulitan yang mereka hadapi, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikianlah renungan kita pada malam hari ini, Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur Bapak, Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami, Ajarlah kami Bapak, Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari, Terima kasih juga Bapak, Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu, Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, Di sepanjang hari yang telah kami lewati, Hingga pada malam hari ini, Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, Melalui doa dan renungan malam hari ini, Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami, Kami mau melakukan firmanmu Bapak, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat, Berjalan bersama dengan Engkau, Terima kasih Bapak, Untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan, Kami mau pakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, Di dalam hidup kami, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya Engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar, Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, Ajarlah kami juga Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus, Pada malam hari ini Bapak, Kami akan beristirahat dalam tidur kami, Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, Sehingga kami boleh bangun besok pagi, Dengan tubuh yang sehat, Kuat, Serta diberkati Tuhan, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin. Terima kasih telah menonton!